Intro Pesan dan pesan disudawan disudawati Sekolah Tinggi Ilmu Tardiyah Al-Ibrahim Ibangkala Kepada Saudara Subaiki SPD Disilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihi nasta'inu ala umat dunia wa din Wa Sallallahu wa Sallama ala Sayyidina Muhammadin Kota bin Nabi'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Yang terhormat Ketua dan Majlis Keluarga Yayasan Pusantren Al-Ibrahimi Galis Bangkalan Yang terhormat Ketua Sedit Al-Ibrahimi Galis Bangkalan Yang terhormat Ketua dan Majlis Keluarga Yayasan Pusantren Al-Ibrahimi Galis Bangkalan Yang terhormat Ketua dan Majlis Keluarga Yayasan Pusantren Al-Ibrahimi Galis Bangkalan Yang terhormat Direktur Jindral Pendidikan Kementerian Agama Republik Indonesia Yang terhormat Overtise Wilayah 4 Surabaya Yang terhormat Adik-adik mahasiswa Sedit Al-Ibrahimi Galis Bangkalan Yang terhormat Dan saya banggakan Rekan-rekan Ketua Sedit Al-Ibrahimi Galis Bangkalan Yang terhormat Para Tamu Pendangan Hadirin yang berbahagia Kuji Syukur Senang Tiasa Kita Panjatkan Tahdirat Allah SWT Karena Atas Limpahan Karunia Rahmat Dan Ma'unahnya Kita Semua Dapat Berkumpul Bersama Di Dalam Ruangan Benjung Ratu Epo Ini Dalam Suasana Hikmat Dan Berbahagia Untuk Mengikuti Acara Adik Smaulidiyah Ke 10 Dan Wisuda Program Sarjana Angkatan Ketujuh Tahun Akademik 2017-2018 Salawatullah wassalamu Semoga Tetap Ketua Limpahkan Kepada Junjungan Kita Nabi Muhammad SAW Yang Merupakan Suwi Taulatan Sejati Bagi Seluruh Masih Seluruh Dunia Yang Telah Membawa Kita Dari Gelap Pekatnya Kebodohan Menuju Cahaya Kebenaran Yang Terang Kebenaran Saya Ucapkan Terima Kasih Atas Kepercayaan Yang Telah Diberikan Kepada Saya Untuk Mewakili Rekan-Rekan Wisudawan Wisudawan Dalam Menyampaikan Kesan Dan Pesan Pada Acara Wisuda Ini Sungguh Suatu Kehormatan Dan Kebanggaan Dapat Berdiri Di Depan Rekan-Rekan Yang Saya Banggakan Hadirin Yang Saya Hormati Dan Rekan-Rekan Yang Berbahagia Tiada Kata Yang Pantas Untuk Kami Ucapkan Pada Hari Ini Pada Hari Yang Berbahagia Ini Selain Ucapan Terima Kasih Dan Sebesar-Besarnya Kepada Seluruh Pihak Yang Telah Membantu Kami Dalam Melalui Rekan-Rekan Kehidupan Sebagai Wahasiswa di Sedit Al-Ibrahimi Gali Bangkalan Terima Kasih Dan Penghargaan Yang Sedih Tingginya Kami Sampaikan Kepada Ketua Sedit Al-Ibrahimi Gali Bangkalan Dan Seluruh Jajarannya Kaprodi Dan Seluruh Dosen Di Lingkungan Sedit Al-Ibrahimi Yang Telah Membimbing Mengajari Dan Mengarahkan Kami Selama Menimbang Di Kampus Tercipta Sedit Al-Ibrahimi Gali Bangkalan Permohonan Maaf Dan Sesal Yang Mendalam Juga Kami Sampaikan Apabila Terdapat Banyak Kesalahan Kekurangan Dalam Melaksanakan Kewajiban Kami Selama Menjadi Mahasiswa Tentulah Kenangkalan Dan Kesalahan Tersebut Akan Menjadi Pelajaran Berharga Bagi Kami Untuk Tidak Memelakjalan Di Masa Yang Akan Datang Terima Kasih Juga Kami Sampaikan Kepada Bapak Ibu Wali Wisudawan Wisudawati Untuk Setiap Tetes Penuh Di Siang Hari Dan Tetes Mata Di Malam Hari Yang Janggu Demi Kelancaran Studi Kami Untuk Menyongsong Masa Depan Namun Tentu Saja Wisudawati Bukanlah Puncak Prestasi Yang Berhasil Kami Gampai Namun Kami Berharap Dengan Jiwisudawati Kami Bisa Sedikit Menjadi Pengawar Pernikian Lelah Dalam Menghidih Dan Membesarkan Kami Selama Ini Semoga Wisudawati Menjadi Hadiah Kecil Untuk Membalas Cinta Dan Kasih Sayang Bapak Dan Ibu Yang Luar Biasa Besarnya Yang Dercura Menahul Kepada Kami Tentu Selalu Ada Keringat Orang Lain Dalam Setiap Keberhasilan Kami Makanya Kami Juga Ini Menyampaikan Terima Kasih Kepada Keluarga Baik Itu Kakak Mbak Pakan Dan Kerabat Yang Telah Tutup Proses Kami Selama Ini Membantu Kami Baik Moril Maupun Dalam Untuk Materi Memang Orang Yang Terus Tidak Butuh Terima Kasih Kami Tapi Kami Yang Menikmati Kebaikan Orang Lain Yang Tutup Japat Itu Sebagai Pemaknaan Dalam Hidup Selanjutnya Terima Kasih Dan Penghargaan Juga Kami Sampaikan Kepada Seluruh Sivitas Akademik Para Staf Dan Pegawai Kampus Di Sikid Al-Ibhrohim Dan Panitia Misudah Hari Ini Terima Kasih Telah Melayani Dan Membantu Kami Dalam Menyelesaikan Tugas Dan Kewajiban Kami Selama Belajar Doa Terus Tak Lupa Kami Panjarkan Semoga Amat Baik Yang Telah Bapak Ibu Melakukan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dibalas Dengan Sebaik-Baiknya Balasan Terima Kasih Juga Kami Sampaikan Kepada Rekan-Rekan Wisudawan Wisudawati Terima Kasih Untuk Solidaritas Kerjasama Tanda Rawa Dan Persahabatan Yang Indah Selama Bersama-sama Membihkar Mohon Maaf Atas Segala Tindak Dan Kata Yang Salah Atau Hilaf Yang Kadang Menyakiti Haji Rekan-Rekan Sekalian Di Selatan Karabat Kita Semoga Jalilan Ruah Yang Telah Berlanjur Terjali Perang Tak Terhenti Sampai Disini Semoga Persahabatan Kita Tak Dibatasi Oleh Waktu Dan Jarak Tak Lupa Kami Juga Ingin Menyampaikan Terima Kasih Kepada Ketua Yayasan Atau Pimpinan Lembaga Penghidikan Yang Selama Ini Sudah Menerima Dan Mempercayai Kami Untuk Mengaplikasikan Ilmu Yang Kami Dapat Dalam Profesi Sebelum Terima Kasih Terima Kasih Kami Terakhir Kami Sampaikan Kepada Organisasi Kampus Baik Intra Khususnya Pergerakan Yang Akan Mengarahkan Kita Pada Periode Lain Dalam Hidup Masih Lengkar Dalam Keingatan Setiap Hari Setiap Empat Hari Dalam Seminggu Selama Empat Sampai Lima Tahun Ini Kita Meluangkan Kita Meluangkan Waktu Kita Meluangkan Waktu Untuk Pergi Kampus Membuat Pakalah Presentasi Ngerjakan Tugah Dan Berdiskusi Bahkan Sampai Berdebat Mungkin Kita Masih Ingin Masih Ingat Ketika Kita Masih Semester Tujuh Semester Delapan Sampai Semester Akhir Dini Ketika Kita Melaksanakan PKL Atau KKN Melaksanakan PPL Ketika Kita Semuanya Memberikan Pengertaruan Dan Pengalaman Yang Luar Biasa Sampai Pada Kemudian Kita Hantu Puntang Pantik Untuk Pimpinan Skripsi Dan Kejar Dosen Sana Sini Sekejar Menempatkan Tanda Tangan Dari Dosen Pembimbing Agar Skripsi Kita Jual Bisa Dibisa 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 Pembangun Proses-Proses dan Pengalaman Luar Biasa Itulah Ketika Kemudian Mengantarkan Kita Di Bisutah Hari Ini Dan Secara Resmi Gelar Sarjana Pendidikan Dapat Kita Rai Menjadi Seorang Yang Menyendang Gelar Sarjana Pendidikan Lulusan Setid Al Ibrahimi Merupakan Kebahagiaan Tersendiri Bagi Kami Setid Al Ibrahimi Telah Menempat Kita Dengan Sangat Banyak Sekali Ilmu Dan Pengalaman Yang Luar Biasa Hingga Semantasnya Menjadi Kebanggaan Tersendiri Bagi Kami Sebagai Lulusannya Pendidikan Yang Tidak Hanya Berbasis Ilmu Dunia Tapi Juga Berbasis Nilai-Nilai Islam Telah Menjadi Nilai Tambah Bagi Kami Sebagai Anulmi Istidak Al Ibrahimi Dan Semanggalan Meskipun Demikian Tanpa Mengorangi Kebanggaan Kami Terhadap Kampus Tercinta Ini Menurut Kami Sejak Dijidikan Tahun 2007 Istidak Al Ibrahimi Terus Berkembar Menyapa Kehidupan Menyapa Kehidupan Dan Menembi Kepada Masyarakat Hal Ini Dapat Dilihat Dari Berbagai Aspek Sarana Prasarana Jumlah Tenaga Jumlah Mahasiswa Dan Penampahan Jungsan Serta Tentunya Setiap Tahun Sejak Dididikan Sukses Mencetak Sarjana Yang Telah Menempuh Menempuh Turya Hidupan Sedit Al Ibrahimi Yang Kesemuanya Kami Nilai Mengalami Perkembangan Yang Sangat Signifikan Oleh Karena Itu Kami Ingin Merekomendasikan Agar Status Predikat Akreditasi Kampus Segera Digalakkan Barangkali Sudah Saatnya Sedit Al Ibrahimi Ini Sudah Beralih Nama Menjadi Setai Anul Institut Dan Mimpi Kita Semua Dari Proses Tersebut Al Ibrahimi Menjadi Universitas Kemudian Kami Sebagai Alumi Menyadari Rendahnya Ingat Bajah Mahasiswa Dan Kurangnya Stimulan Dari Kampus Untuk Menjadikan Mahasiswanya Mencintai Kumpul dan Kitab Yang Merupakan Salah Satu Sumber Ilmu Pengetahuan Karena Itu Penting Bagi Sebuah Perguruan Tinggi Untuk Memastikan Menusannya Menyadari Bahwa Ini Sudah Bukanlah Akhir Dari Sebuah Proses Belajar Hanya Saja Kini Proses Belajar Tersebut Tidak Hanya Dalam Bentuk Makalah Atau Serepresentasi Namun Aksi Nyata Dalam Semua Kehidupan Dalam Masyarakat Hadirin Sekalian Yang Kami Hormati Ketika Kita Berbicara Tentang Sarjana Tentang Lulusan Tentang Wisuda Hari Ini Pikiran Kita Mungkin Akan Terkonsentrasi Pada Hal-Hal Yang Berhubungan Dengan Ekologi Dan Pekerjaan Dan Pertanyaannya Adalah Akan Kemana Kita Para Wisudawan Wisudawan Ini Setelah Ini Sebagai Sarjana Pendidikan Tentu Ada Penual Kepada Kita Yang Harusnya Setelah Ini Kita Harus Menjadi Guru Dan Atau Pengelola Lembaga Pendidikan Formal Tetapi Sebagian Dari Kami Minta Doa Restusivitas Untuk Merelahkan Kami Jika Setelah Ini Kami Tidak Mengejar Profesi Pendidikan Pendidik Formal Sebagai Mana Dimaksud Karena Ada Sebagian Dari Kami Yang Memilih Untuk Berwira Usaha Memilih Menjadi Peneliti Akademisi Penggerak LSM Musisi Dan Lain-Lain Serta Sebagian Dari Kami Ada Yang Ingin Dan Telah Terjun Ke Duniaan Pendidikan Praktis Nyalek Dan Masuk Partai Sebagai Mana Banyak Senior Tadamomo Tetapi Akan Kami Pastikan Apapun Yang Akan Kami Lakukan Setelah Ini Bahwa Kami Semua Menjadi Orang Yang Bermanfaat Untuk Orang Lain Dan Tidak Materialistik Yang Hanya Berpikir Bagaimana Mengumpulkan Materi Sebagai Baikannya Dan Mensejahterahkan Diri Sendiri Karena Sabda Baginda Nabi Sebaik-baiknya Manusia Adalah Yang Bermanfaat Bagi Manusia Lainnya Tetapi Kami Juga Berharap Jika Di Kemudian Hari Salah Seorang Dari Kami Tidak Mendapatkan Jalan Untuk Itu Semua Dan Kemudian Kehadiran Kami Di Masyarakat Hanya Menjadi Bahan Ecekan Karena Kami Yang Sudah Sarjana Masih Pengangguran Misalnya Maka Dengan Segala Hormat Dan Penuh Berendahan Hati Kami Mengajak Untuk Menjadikan Ini Sebagai PR Dan Tanggung Jawa Bersama Dalam Artian Barangkali Melalui IKA Keberadaan dan Aktivitas Kami Setelah Ini Dikontrol Agar Kami Juga Bisa Sali Merangkul Dan Sukses Bersama-sama Para Hadirin Dan Tekan-Tekan Misudawan-Misudawati Yang Kami Banggakan Masyarakat Khususnya Di Sekitar Bersama Tentunya Menilai Keberadaan Kita Baik Yang Mahasiswa Atau Yang Sudah Sarjana Itu Artinya Kita Mahasiswa Dan Mulai Menjadi Gerda Terdepan Bagi Apresiasi Masyarakat Terhadap Siti Al-Burohimi Kebaikan Dan Keburukan Yang Kita Tampilkan Itu Pulang Kesan Yang Akan Muncul Di Masyarakat Baik Dilakukan Perseorangan Maupun Kelompok Oleh Karenanya Tentu Kejumpan Kita Ingin Perbincangan Masyarakat Terhadap Kita Dalam Bagi Positif Dalam Artian Jika Bukuh Kuru Yang Disiplin Carilah Lulusan Siti Al-Burohimi Jika Bukuh Pegawai Yang Yur Carilah Lulusan Siti Al-Burohimi Jika Cari Aktivis Atau Pekerja Sosial Yang Berintegritas Carilah Lulusan Siti Al-Burohimi Dan Jika Menginginkan Menangku Yang Tidak Hanya Sukses Tapi Duga Tokoh Siti Al-Burohimi Mampak Intelektualnya Dan Mampaknya Nyata Bagi Istri dan Pertua Serta Negara Kedatuan Republik Indonesia Mata Jika Jawa Lulusan Siti Al-Burohimi Teruntuk Adik-adikku Yang Masih Aktif di Kampus Barangkali Kita Akan Senasi Dan Seperjuangan Awalnya Kita Berlipi Dan Bergumang Enaknya Tidak Kuliah Tidak Tidak Kuliah Sumraman Tidak Sesuatu dan para sana yang berhukum untuk mencetak mahasiswanya menjadi manusia-manusia hebat dulu sepertinya kita terlalu berada yang baik keseringan berangan-angan bisanya hanya berhukum kesat banyak dari kita yang ingin jadi orang besar jadi orang sukses tapi 85% dari kita terdiri pada kata ingin dan tidak tahu atau tidak mencari cara keluar dari sekedar kata ingin tetapi hari ini perlu saya sampaikan bahwa kami para wisudawani ini menjadi saksi dan bukti bahwa sekitar impor ini tidak kalah dari kampus-kampus manapun dalam hal pelayanan dalam hal pelajaran, penelitian dan pengetahuan kepada masyarakat karena sejatinya yang harus diyakini bersama bahwa kuliah dimanapun akan tetap sama kecuali diri kita sendiri yang duduk disana yang mau menikmati kualitas diri soal sukses ini soal kita bukan alamaternya kita boleh kuliah disini adik berhubungan sebangkalan tapi ketika kemarin kurang lebih 200an mahasiswa yang mendaftarkan diri dan mengundi TSB siswa Kementora pasca sarjana S2 bikin sajubabaya hanya 30 mahasiswa yang terima dan Alhamdulillah salah satunya saya jadi istri kita boleh hanya kuliah disini adik rohimi tetapi ketika kemarin kurang lebih 40an orang mendaftarkan diri dan ikutnya sebagai kutat panitia pemilihan kenyamatan limitasi berlega di KPU yang terima hanya 5 orang dan Alhamdulillah salah satunya saya mahasiswa resepnya selanjutnya resepnya selanjutnya sebetulnya sangat banyak sekali capaian-capaian dan hasil yang sudah dikorektan oleh kakak-kakak kita tapi tidak bisa saya sebutkan hari ini sungguh tidak ada maksud untuk menyembuhkan diri dan keapalan diri Nauhubillahimindari kami hanya ingin menjadi inspirasi bagi adik-adik sekalian agar kemudian tidak pesimis dan terus berusaha berproses dengan baik dan kurus karena moin penting yang ingin saya sampaikan kalau boleh memutip bahasa salah satu dosen kita di SETI Aliprohimi anak muda atau mahasiswa SETI Aliprohimi yang akan sukses besar di masa depan selalu tersiksa antara impiannya yang tinggi dengan kemampuannya yang terbatas tetapi dia selalu berusaha memiliki dalam ilmu dalam kerja keras dalam kemampian kepada orang tua kepada guru karena Allah SWT mencintaikan dengan yang meninggikan anak muda yang baik hati jujur dan bekerja keras para hadirin yang kami hormati rekan-rekan wisudawati yang kami banggakan terakhir kepada bapak ibu hadirin semua orang tua kami guru kami dosen kami kami mohon doa agar semua agar semua kami diberi kemudahan oleh Allah SWT dalam menjalani hari-hari berikutnya mampu melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi serta nantinya mampu kembali membaur dengan masyarakat luas mampu berpartisipasi menggunakan ilmu yang telah kami dapat untuk kemasalahan dengan masyarakat luas dan memperoleh peredikan sebagai manusia yang terguna bagi bangsa dan agama memang secara formal kami sudah dinyatakan berhaknya dan gelar sebagai sarjana namun demikian bimbingan dan arahan masih sangat kami harapkan dari para orang tua guru dosen dan keluarga besar sikit alih prohimi doakan kami semoga bersama dengan wisuda sarjana ini juga kami dapatkan gelar atau kredikan dalam firman Allah SWT selamat menikmati wajah cerita wajah dan pelirik bukan karena setiq tal cantik yang membawa kami cinta tapi karena kami cinta yang membuat setiq tal terlihat cantik maknanya adalah jangan pernah tunggu setiq alih prohimi menjadi kampus terbaik atau tercantik terlebih dahulu baru kita mencintainya tetapi cintailah setiq alih prohimi lebih dulu maka kita akan melihat setiq alih prohimi sebagai perbuatan tinggi terbaik di Jawa Timur Indonesia terima kasih terima kasih untuk kita semua internasional atau mustahil dari saya pribadi mohon maaf jika ada perkataan dan perbuatan yang tidak berkenan di hati para hadiri sekalian mohon maaf juga jika apa yang saya sampaikan cuamu mempunyai rekan-rekan sekalian karena saya PMI dan saya heboh terima kasih terima kasih